Tak ragu, Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki mempersiapkan diri dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. Ia menjadi relawan pemakaman warga yang meninggal akibat reinfeksi COVID-19. Berlokasi di Desa Sidomukti Kendal, Wakil Bupati tak sungkan mengangkat peti jenazah bersama dengan tim pemakaman COVID-19 lainnya. Mereka menurunkan peti jenazah ke liang lahat yang telah disiapkan. Menyebut perayaan kemerdekaan di tengah suasana pandemi seperti ini menimbulkan keprihatinan dan kesedihan. Wakil Bupati meminta agar warga tetap kuat menghadapi wabah penyakit ini. Tidak terlalu ditakuti. Karena menurut catatan saya bahwa masyarakat yang meninggal ini setiap hal-hal itu COVID-19. Tapi mungkin ada daripada penyakit sampingannya. Itu salah satu pernyataan dan peralaman perayaan. Jadi saya berani, takkan pun masyarakat yang meninggal karena COVID-19 saya akan selalu tampil berada di tengah-tengah. Data dari tanggap COVID-19 pemerintah Kabupaten Kendal hingga 16 Agustus 2021. Jumlah warga Kendal yang meninggal akibat terpapar COVID-19 telah tembus 836 orang. Sementara kasus suspek mencapai lebih dari 3.911 kasus. Tim Liputan, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah.